Hai guys, welcome to channel Nggak Jelas Ini. Di video ini, aku mau review cooler Pro Sitter murah yang harganya cuma Rp 100.000an saja, yakni Deepcool Ice Age Mini FS V2. Aku nggak tahu FS ini singkatan apa ya, full support maybe. Oke, ini boxnya yang juga mini. Bagian belakang ini ada info spesifikasinya. Kita buka. Dan ini ada petunjuk pemasangannya ya guys, di sini. Cooler ini universal, bisa untuk berbagai macam soker Intel maupun AMD. Lanjut. Ini ada kardu pembatas ya. Kita ambil dulu coolernya. Nah, ini dia. Ada dua copper headpipe kecil ya. Dan ini, kipasnya pakai model pengait ya guys. Jadi, gampang kalau mau nyopot nih. Head sync cukup bagus. Terus, ini ada fan 8 cm. Nggak RGB ya guys. Cuman B aja, alias biru. Tanpa LED. Yuk, kita lihat kelengkapannya. Nah, ini adalah bracket plastik untuk masang di Mopo Intel. Ini udah kepasang ya, plastik transparan yang ada di empat lubang kakinya ini. Aslinya, ini terpisah. Dan ini ada tulisan kecil untuk indikatornya ya. Supaya lubang plastiknya ini bisa digeser sesuai soket Mopo kalian. Nah, ini bracket besi kunciannya ya guys. Untuk Mopo AMD bisa langsung pakai ini aja. Di kedua sisinya ada pengait yang salah satunya adalah kunciannya. Terakhir ini, plastik lift isi baut-baut ya guys. Nih. Yuk, sekarang kita coba pasang. Ini aku udah nyiapin Mopo Intel LGA 775. Mopo kuno ya. Dan di sini aku udah pasang prosinya. Langsung aja kita pasang bracket ini. Tinggal dipasin aja di keempat lubang di Mopo. Next, baut plastik ini buat kunci bracketnya. Ini harus diangkat dikit Mopo-nya ya guys. Karena baut ini akan tembus sampai ke belakang. Ini ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke, lanjut. Sekarang masang bracket besinya. Nah, gini nih. Dipasin dulu sama lubangnya. Terus, tinggal kita baut. Oke, dan. Ini udah aku pasang keempat bautnya. Sekarang tinggal masang pengait yang ada di kedua sisinya ini ke bracket plastik yang udah kepasang di Mopo. Nah, ini nih. Ada empat tonjolan di empat sisi bracket. Coba kita tempelin dulu ya, tanpa pasta. Nah, ini bisa dipasang berbagai posisi ya. Bisa dibalik gini. Masih ada space. Atau bahkan bisa dipasang posisi horizontal gini. Tapi, kalau dibalik gini guys, kuncian pengaitnya bakalan nabrak RAM. Jadi, nggak bisa kepasang nih. Oke, sekarang konfigurasi fan. Ini fan-nya bisa dibalik. Atau dipindah posisi sisi sebelahnya ya. Atau kalau mau ditambahin satu fan 8 cm lagi, juga bisa. Jadi, push and pull. Mantap. Lanjut. Sekarang, aku mau pasang beneran nih. Kasih pasta dulu. Terus. Pasin coolernya. Tekan di sini. Pastiin udah nyantol gini ya, guys. Satu sisinya juga. Terakhir, jangan lupa pasang kabel fan. Taraaa. Jadi deh. Performa cooler ini biasa aja ya, menurutku. Karena, kalau mau aku bandingin sama cooler standar bawaan Intel, suhunya cuma beda dikit aja. Paling cuma beda 2-4 derajat aja. Ya, maklum lah. Kan harganya kere-hore gitu. Ukurannya juga mini. Yang penting, lebih bagus dari standar lah. Oh iya, ini fan-nya cukup silent. Dan kebaca di bios di kisaran 2100 RPM ya. Oke, that's it guys. Makasih udah nonton. Jangan lupa, like and subscribe ya. See you. Bye, bye. Bye. Bye, bye. Siis-sahari säga ini. Bye.